Empat orang tewas dalam kebakaran sebuah rumah di Bulungan, Kalimantan Utara. Polisi melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kebakaran ini terjadi di Jalan Poros Kaltara, Desa Paru, sekata Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara Rabu lalu. Pemilik rumah, Iwan Ali Mudin, tidak mampu menyelamatkan dua anak, istri, dan seorang karyawannya yang sedang tertidur. Iwan berusaha menolong, namun gagal karena ia terjatuh. Tim dari Inavis, Pores Bulungan, dan DVI Poda Kalimantan Utara kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jasad. Korban adalah Herlina, 43 tahun, Sindi, 22 tahun, Rizky Raffi, 12 tahun, dan Rifal, 11 tahun. Yang terdiri dari ibu, beserta dua anak laki-lakinya, dan satu karyawan perempuan. Tindakan untuk korban meninggal dunia yaitu Polsek melaksanakan koordinasi dengan Inavis, Pores, dan Polda untuk olah PKP dan evakuasi korban. Polisi kini masih menyelidiki penyebab kepakaran tersebut. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir, TV One mengabarkan.